Ia pemirsa Kanwil Kemenang Provinsi Jambi resmi menutup jadwal pelunasan keberangkatan Juma'ah Haji tahun 2024. Tercatat Juma'ah yang melunasi tersebut melebihi dari patas kuota yang telah ditetapkan. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi resmi menutup jadwal pelunasan keberangkatan Juma'ah Haji pada 5 April 2024 kemarin. Saat ini pihaknya mulai melakukan tahap pengkelotoran Juma'ah Haji. Kabupaten Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenang Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab mengatakan sebanyak 3.200 Juma'ah yang telah melunasi biaya perjalanan Haji tahun 2024. Sementara jatah kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat hanya 3.071 Juma'ah. Wahyudi menyebutkan ada kelebihan kuota Juma'ah yang melakukan pelunasan. Terkait hal ini pihaknya akan melihat nomor urut antrean Juma'ah siapa yang akan diberangkatkan lebih dahulu. Setelah ditutup pelunasan pada tanggal 5 April 2024 kemudian semuanya berproses dan Alhamdulillah untuk Juma'ah Haji asal Provinsi Jambi itu jumlah keseluruhan Juma'ah yang melunasi itu sudah melebihi kuota Juma'ah. Kami sampaikan bahwa Juma'ah kita itu 3.071 termasuk di dalamnya kuota tambahan dan sebagainya sudah melebihi kapasitas itu. Nah dari jumlah Juma'ah yang melunasi kemudian ada juga Juma'ah cadangan. Juma'ah cadangan yang tersisa dan menunggu ketika ada potensi untuk mengisi ketika Juma'ah-Juma'ah yang sudah melunasi ada yang batal itu kurang lebih 130-an. Sebelumnya pelunasan biaya perjalanan haji dibuka dua tahap. Pada tahap pertama dibuka 10 Januari hingga 12 Februari 2024, kemudian diperpanjang hingga 5 April 2024. Terima kasih telah menonton!